Baik, terima kasih. Saya memandang begini, yang pertama tentunya apresiasi terkait dengan putusan yang telah disampaikan dari Hakim Tunggal, para peradilan perkara ini. Jadi tentunya dengan adanya putusan ini, semoga kemudian penyidik bisa mengambil langkah untuk segera menuntaskan penahanan perkara. Dan tentunya terkait dengan penahanan, ketika kemarin, ketika para peradilan, sidang para peradilan, dan tentunya Pak Firly telah menyampaikan bukti yang diambil dari KPK. Ini kan sesuatu hal yang luar biasa. Jadi melihat masih bisa dilakukan hal tersebut, maka potensi yang bersangkutan mengulangi perbuatan itu bisa jadi terjadi. Oleh karena itu alasan untuk dilakukan penahanan sangat masuk akal dan sangat urgent menurut saya. Dan yang kedua tentu dengan adanya penanganan perkara yang telah dilakukan dengan baik oleh Polda Metro ini, buktinya adalah telah diuji di sidang peradilan, dan ternyata dinyatakan telah benar dan sesuai dengan aturan hukum. Maka proses penanganan ini semoga bisa dituntaskan. Jadi kita berharap semua yang terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Firly Bahuri bisa diperiksa semuanya. Begitu juga terkait dengan dugaan adanya tidak pencet uang. Semoga momentum ini bisa digunakan untuk membersihkan KPK, dan orang-orang yang terlibat seandainya ada untuk membantu perbuatan Firly Bahuri bisa diusut semuanya. Saya kira itu dan ini suatu hal yang menurut saya bagus, dan semoga penuntasannya bisa dilakukan dengan segera. Terima kasih. Oke, kita aja teman-teman ya, cukup tegas. Terima kasih Pak Yunus. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya.